Ingin kondisi dan kebugaran tubuh Anda tak berjaga? Metode latihan Total Resistance Exercise atau TRX dapat Anda coba sebagai salah satu alternatif pilihan. Seperti apa metode latihan TRX ini? Berikut liputannya. Saat ini terdapat banyak variasi dan metode latihan untuk menjaga kebugaran tubuh. Salah satunya adalah latihan dengan menggunakan metode TRX. Dengan metode ini, Anda hanya menggunakan alat yang terbilang sederhana namun tetap bisa mendapatkan hasil maksimal. Seperti apa latihan TRX? Sudah ada Mas Rizal yang dapat menjelaskannya secara detail. Mas, TRX itu apa dan latihannya seperti gimana sih Mas? Oke, TRX itu adalah kepanjangan dari Total Resistance Exercise yang mana bentuknya ini seperti ini hanya digantungkan saja kepada tiang di atas dan terbuat dari kedua tali. Ini ada handlenya. Latihan ini bisa mengenai semua otot yang ada dalam tubuh kita dari mulai shoulder, chest, back, core, dan juga bisa menggantikan latihan di gym konvensional. Maksudnya coba kita praktekin nih Mas? Orang banyak pengen membentuk otot trut nih. Dengan alat ini gimana latihannya? Oke, bisa kita langsung praktekkan. Silahkan Mas Angkanya duduk. Iya. Oke, kemudian pegang pedalnya. Iya. Oke. Nanti sekarang tiduran dulu. Tiduran? Yes. Kakinya naik. Terus, terus, naik, terus. Relax aja dulu kepalanya. Iya. Kemudian turun, naik badannya. Tahan di sini ya. Kemudian balik lagi ke belakang. Iya, seperti itu. Baik sekali. Mas, kirakan ini berarti yang kena otot apa aja Mas? Ini semuanya untuk perut core. Perut atas, tengah, bawah, samping, semuanya dapat. Good. Baik sekali. Ayo naik lagi. Iya. Tahan. Iya, seperti itu. Ini untuk latihan ini repetisinya berapa kali apa gimana? Jadi kita menggunakan durasi detik. 40 sampai 50 detik. Repetisinya terserah. Yes. Sekuatnya. Sekuatnya, betul sekali. Kalau misalkan dalam 40 detik kita hanya kuat 3 kali 4 kali, rest dulu langsung lanjut lagi. Sampai habis waktunya. Kayaknya saya itu yang 4 detik, 2-3 kali aja cukup tuh. Bertahap pasti bisa. Itu tadi kita latihan otot perut. Kalau untuk dada gimana Mas Rija? Oke, boleh. Sekarang berdiri. Kita gerakannya seperti push up ya. Jadi pegang talinya seperti ini. Iya. Good. Kemudian dorong ke depan. Iya. Jinjit posisinya. Kakinya jinjit. Ini kalau posisi kaki menentukan apa Mas Rija? Menentukan. Berat atau tidaknya kalau misalnya seperti ini terlalu berat lebih maju lagi kakinya. Oh, kalau semakin ke belakang semakin berat? Semakin ke belakang semakin berat. Berarti saya kayaknya lebih cocok. Maju lagi. Maju lagi. Iya. Oke, posisinya tegak dulu. Iya, jinjit jinjit. Kakinya jinjit. Oke. Jadi nanti turun. Kemudian push. Seperti push up. Bisa dicoba. And let's go. Iya, seperti itu. Ini yang kena apa aja nih Mas? Oke, jadi ini untuk chest press ini gerakan dada semuanya dapet dari mulai yang flat, incline, decline, dan yang butterfly bagian center, bagian tengah. Jadi ini udah include semuanya satu gerakan. Begitu kita push semuanya langsung dapet. Iya, seperti itu. Iya bener, kerasa semua di sini. Iya, betul sekali. Oke Mas, tadi untuk otot turut dan otot dada. Kalau untuk latihan lower body gimana Mas? Oke, jadi ini untuk fokus lower body. Fungsinya adalah untuk memperkuat otot bagian kaki dari mulai paha depan, kemudian hamstring, betis juga dapat, dan yang paling penting adalah ankle, pergelahan kaki. Oke Mas, ya, good. Oke, jaga kesimpangannya ya. Baik sekali, atur nafasnya, buang nafas. Gerakan memang terlihat sederhana, tapi percayalah ini tidak semudah yang terlihat. Dan yang harus Anda ingat, tidak ada hasil yang dapat diraih secara instan, selain lewat latihan dan kerja keras. Terlangga Wismaji, Jakarta.